assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama spirit edukasi media edukasi digital untuk pendidikan sahabat edukasi bapak dan ibu guru masih di modul tiga kegiatan belajar satu masuk ke materi keempat di pembatik level satu yaitu kita akan membahas atau review materi tentang Google Form Google Chrome masih merupakan bagian dari fitur Google Docs editor dimana aplikasi ini memungkinkan melakukan survei atau menghimpun data kelas dan membuat kuis atau ujian daring yang biasa kita lakukan untuk siswa kita nah disini bapak dan kami sekalian kita akan mengakses atau bagaimana cara menggunakan eh Google Form untuk ke kita praktekan di sini tentunya nah disini ada beberapa pilihan yang pertama tentu kita harus menggunakan login dulu ke email atau Gmail yang kita miliki kemudian kemudian masuk ke laman Google Form baik kita langsung saja kita praktekan dari mulai kita akses kemudian bagaimana cara membuat lembar bekerja atau formulir kemudian bagaimana cara membuat kuis dan bagaimana cara mengkolaborasikan eh Google Form kita dengan pihak lain atau dengan orang lain baik sabat dikasih kita masuk ke web browser kita dulu kita ketikan seperti biasa di sini forms.google.com lalu enter disini Bapak dan ibu kita sudah masuk ke laman Google Form ya di sini masuk ke Google Form tahap selanjutnya kita akan membuat formulir akan membuat formulir menggunakan Google Form nah disini ada beberapa template yang bisa digunakan ada exit ticket ada worksheet dan lain sebagainya tetapi karena kita akan membuat formulir baru sehingga membuat start a new form nah tinggal klik tanda plus ini ini sudah ada di halaman formulir ya pertama tentu kita buatkan dulu judul disini formulirnya misalkan eh misalkan disini kita kita beri nama formulirnya pendaftaran training nah lalu disini eh apabila kita ingin memberikan nama file-nya ini tinggal di klik saja karena kita sudah membuatkan judul ya judul formnya disini maka tinggal di klik ini apa otomatis dia nama langsung disini muncul dengan sendirinya selanjutnya dan ibu kalau kita ingin memberikan apa deskripsi disini silahkan berikan saja deskripsi misalkan disini training online Oke nah ini tahap awal sudah kita buat selanjutnya yang kita butuhkan apanya misalkan yang kita butuhkan adalah nama ya kita butuhkan adalah nama maka kita masukkan dulu eh nama peserta atau nama calon peserta yang akan mendaftar nah disini kita tuliskan nama lengkap kemudian di sebelah sini ada beberapa pilihan ya untuk menentukan jenis nama ini menggunakan eh tipe yang mana yang ini tinggal di klik disini Bapak dan Ibu ada pilihan jawaban singkat ya artinya eh jawaban pendek kemudian ada eh paragraf atau kalimat gugus atau kalimat paragraf kemudian ada pilihan ganda pilihan ganda kemudian ada kotak centang jadi eh kalau kita menggunakan tipe ini kita menyediakan kotak yang nanti si peserta tinggal mencentangnya ya atau menceklisnya kemudian ada menu drop down drop down ini eh hampir sama dengan kotak centang akan tetapi ini discroll jadi peserta calon peserta tinggal memilih dari beberapa pilihan yang kita suguhkan lalu ada menu unggah file nah menu unggah file ini biasanya digunakan untuk mengunggah sebuah file yang kita minta terhadap calon peserta pendaftar misalkan contoh eh mengunggah foto atau mengunggah bukti pendaftaran misalkan kwetansi dan lain sebagainya lalu disini ada skala linier skala linier ini adalah menu yang disajikan oleh Google form untuk kepuasan misalkan suruh P penyelenggaraan acara ya misalkan ini bisa diberikan dengan angka 12345 dan sebagainya nah ini biasa menggunakan skala nah linier kemudian disini ada kotak pilihan ganda nah kotak pilihan ganda ini kita bisa memberikan atau si apa pendatar atau pengisi dari Google form ini bisa menggunakan kotak pilihan ganda lebih dari satu begitu pun kontak centang nah ini juga sama bisa memberikan pilihan lebih dari satu kemudian di menu ini tanggal ini digunakan untuk penggunaan tanggal pada saat melakukan isian daripada form yang kita buat waktu juga sama jadi antara tanggal dan waktu ini di kalau kita gunakan ini adalah untuk mencantumkan pada saat eh orang mengisi pom yang kita sebar kira-kira seperti itu nah untuk nama lengkap ini yang yang kita gunakan cukup dengan menggunakan jawaban singkat seperti ini nah selanjutnya Bapak dan Ibu di sebelah bawah ini ada kotak atau bulatan ini required ini had ketika kita aktifkan nah ini aktif maka pengisi pom ini wajib ya tapi kalau misalkan tidak diaktifkan maka ini tidak tidak wajib diisi isinya nah karena ini nama sehingga kita harus required nya diaktifkan baik itu kita sudah membuat satu eh apa nama kemudian yang diperlukan lagi apa nah ini tinggal kita bisa meng-copy dari sini ya menduplikat dari sini menduplikat atau kita bisa menambah dari tanda plus disini tambahkan pertanyaan bisa juga dari sini ini tinggal di klik tambah kemudian disini kita isikan yang diperlukan misalkan asal sekolah misalkan nah asal sekolah pun ini kita hanya perlu jawaban singkat ya perlu jawaban singkat kemudian required nya kita aktifkan artinya wajib untuk mengisi ya asal sekolah ini lalu yang selanjutnya mungkin yang kita perlukan disini eh upload kuitansi ya upload kuitansi pendaftaran atau apapun lah namanya kira-kira seperti itu nah kalau mengupload mengupload file berarti disini pilihannya adalah eh unggah file atau upload file nah ini tinggal diunggah kita kemudian eh disini kita oke terus ya nah disini ada beberapa pilihan izinkan hanya jenis file tertentu apabila misalkan kita hanya menginginkan jenis file tertentu nah ini tinggal diaktifkan nah disini kita boleh memilih mana yang boleh di upload oleh peserta misalkan umumnya mau PDF atau mau apa gambar nah misalkan gambar kita pilih gambar kemudian jumlah maksimum file yang di upload ini bisa 1510 dan sebagainya kita cukup satu saja lalu ukuran file nah ini tidak kalah penting ukuran paling file ini yang boleh di upload oleh peserta bisa mulai dari satu Mega 10 Mega sampai yang terbesar tetapi eh untuk meringankan juga jangan terlalu besar maka mungkin kita batasi di 10 Mega atau 1 Mega nggak masalah lalu ah ini juga sama require nya kita aktifkan nah disini sudah terbentuk sebuah form yang siap untuk diberikan atau yang disebar kepada calon peserta training misalkan baik eh serasa ini kalau sudah selesai nah selanjutnya kita coba review kita lihat tampilannya seperti apa nah di perhatian ini nah ini tampilan nanti di peserta nah seperti ini kira-kira eh yang akan tampil di di calon peserta akan seperti ini nah demikian bapak dan ibu bagaimana cara membuat eh Google form atau formulir nah selanjutnya teman-teman dan ibu kita akan membuat kuis ya akan membuat kuis menggunakan Google form caranya nah kita sudah masuk di laman form ini disini ada beberapa pilihan template ya misalkan sini ada assessment kemudian ada blank quiz dan lain sebagainya tetapi karena kita akan membuat kuis baru maka kita membuat menggunakan yang start a new form yang ini nah ini di klik ya Nah sebelumnya karena kita akan membuat kuis maka kita lakukan dulu pengaturan ya di sini klik pengaturan kemudian di sini kita di presentasi sini nah ini membutuhkan masuk dibatasi dengan email dari belajar.id yang punya kita ini di checklist kalau tidak berarti semua yang mendapatkan link bisa masuk kemudian batasi hingga satu tanggapan kemudian di sini responden juga dapat edit setelah kirim ini saya rasa tidak perlu kemudian lihat bagian ringkasan juga tidak perlu kemudian di presentasi nah disini tampilkan bila kemajuan akan acak urutan pertanyaan ini bisa kita acak urutan pertanyaan lalu di kuis nah ini yang paling penting jadikan ini kuis karena kita tidak mau bukan membuat formulir tetapi membuat kuis maka ini harus diaktifkan kemudian niri-niri segala nanti ya boleh kemudian perat responden dapat melihat pertanyaan yang terlewat kemudian jawaban yang benar kemudian nilai nah ini kalau mau ditampilkan tinggal dicek seperti ini kalau sudah ya tinggal kita simpan nah otomatis ini tidak lagi bentuknya formulir melainkan apa kuis yang ada nilainya maka muncul di sini kunci jawaban dan poinnya baik kita mulai kita berikan judul disini misalkan evaluasi saya masukkan sejarah aja nah deskripsinya disini misalkan misalkan deskripsi disini evaluasi sejarah KD 3.9 misalkan lalu nama file disini nah ini kalau kita ingin memberikan nama karena kita sudah memberikan judul seperti ini maka ini tinggal di klik saja diatas otomatis dia berubah ya jadi nama file-nya udah muncul sama dengan nama judul disini nah selanjutnya beban sekalian tentu yang diperlukan adalah pertama nama ya di sini nama lengkap nah opsinya pilihannya disini yang kita butuhkan untuk nama lengkap cukup dengan nama singkat ya jawaban singkat nama kemudian required-nya kita aktifkan required-nya kita aktifkan lalu kemudian kita nambah bisa menduplikat disini atau bisa menambah disini nah misalkan saya masukkan disini kelas ya nah kelas disini bisa kita menggunakan pilihan disini ada pilihan ganda kotak centang atau drop down nah saya bisa saja menggunakan yang drop down disini disini misalkan kelas 10 A kemudian tambah lagi disini 10 B misalkan kemudian ini required-nya kita apa aktifkan seperti ini baik ini identitas sudah maksudnya sudah kita masukkan yang diperlukan selanjutnya kita akan memasukkan soal disini nah kita tinggal tambah saja kemudian kita masukkan soal disini nah saya tinggal mengkopikan saja dari yang sudah ada disini nah disini sudah terbentuk 5 soal ya 5 soal saja untuk contoh selanjutnya Bapak dan Ibu kita tinggal memasukkan kunci jawaban dan poin nah disini tinggal klik kunci jawabannya ya kemudian pilih dari nomor satu ini jawaban yang betul yang mana gitu kan misalkan saya kunci jawabannya yang ini ya lalu poinnya ini karena ada 5 soal 5 soal agar jadi 100 atau tergantung skor bobot nilai tapi saya bagi bagi rata saja karena ini hanya contoh misalkan satu soal ini 20 karena ada 5 soal sehingga jadi 100 klik selesai lalu yang nomor 2 nah ini kita masukkan lagi kunci jawabannya nah ini kemudian soalnya sama disini masukkan 20 dan seterusnya Bapak dan Ibu diisi ya baik Bapak dan Ibu ini sudah selesai jadi ada 5 soal kunci jawabannya sudah masuk kemudian bobotnya juga sudah masuk nah ini semua nah selanjutnya kita coba me-preview dengan cara gambar yang mata ini kita klik nah tampilannya seperti ini ya tampilannya seperti ini ini yang akan nanti tampil di siswa akan tetapi kita bisa mempercantik tampilan ini ya terutama di bagian layoutnya nah caranya tinggal klik yang sesuaikan tema ini ya templatenya ini kemudian kita bisa mencari gambar ya mencari gambar headernya ini ada beberapa pilihan disini bisa tema yang ada bisa mengunggah atau bisa foto nah kalau menggunakan gambar yang ada disini boleh silahkan banyak yang bisa digunakan misalkan saya akan menggunakan salah satu gambar saja disini nah misalkan ini nah ini tinggal dimasukkan otomatis langsung masuk ke sini maka tampilannya seperti ini lalu untuk warna ini penyesuaian kalau misalkan kita ingin mengganti dengan warna lain nah otomatis berubah ya terserah dan sebagainya kemudian warna latar nah ini warna latar juga bisa kita kita rubah tulisan juga kita bisa rubah ya baik dasar resmi atau ceria Nah kita menggunakan dasar juga enggak apa-apa Oke ini sudah pengaturan disini udah tampil seperti udah selesai Bapak dan Ibu Oke kita coba preview lagi tampilannya nah ini lebih apa lebih menarik ya kira-kira seperti itu itu Bapak dan Ibu cara membuat kuis menggunakan Google form nah ini untuk lebih panamanya lebih lengkap dan sebagainya ya silahkan saja berkreasi ini karena banyak fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan dari Google form ini baik sama terkasih Bapak dan Ibu guru eh setelah selesai kita membuat kuis maka di materi terakhir di sini ada bagaimana cara berkolaborasi dan menyebarkan formulir disini Bapak dan Ibu sekalian apabila ini sudah dirasa cukup ya ini bisa langsung di share ke siswa ya dengan cara kirim cara kirim kemudian disini kita ambil linknya nah disini kemudian bisa saja di perpendek supaya ini kemudian ini disalin Nah inilah yang di copy kemudian disebarkan kepada siswa kita nah sekarang Bagaimana cara membuat kolaborasi Google form ini atau kuis ini kita bisa berkolaborasi mengundang teman kita untuk masuk ke sini caranya klik titik tiga disini nah titik tiga disini kemudian disini kita tambah kelola ya atau kolaborasi nah tinggal ditambah disini diklik kemudian kita masukkan seperti biasa email yang akan kita undang nah saya ketikkan satu email disini nah disini selaku editor udah otomatis ya Bapak dan Ibu kemudian kita langsung send langsung send nah nanti orang tersebut atau orang yang kita undang akan menerima notifikasi nah kira-kira seperti itu dan demikian Bapak dan Ibu sekalian Bagaimana cara akses dan mengelola Google form semoga ini bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati